selamat menikmati oke, di tutorial ini kita akan membuat sebuah ubah data dengan halaman baru jadi ketika klik tombol edit nanti akan masuk ke halaman baru dan yang kedua adalah mengubah data dengan modal oke, yang pertama ubah data dengan halaman baru terlebih dahulu nanti langkah-langkahnya adalah buat root URL untuk kasih edit dan update kemudian buat controller untuk kasih edit dan update kemudian edit modal mahasiswa masukkan file primary key di modal mahasiswa kemudian buat view untuk menampilkan form editnya selesai kemudian untuk yang berdata dengan modal itu cari desain modal di W3School nanti kita tinggal ngopos aja ya untuk desain modalnya kemudian sesuaikan view dengan desain modal yang siap dipakai kemudian masukkan form edit dan selesai oke, langsung saja yang pertama langkahnya adalah buat root URL untuk kasih edit dan update oke pertama masuk ke, untuk membuat root masuk ke app kemudian http eh sorry, sorry buat root masuk ke roots kemudian pilih yang web kita buat aksi editnya terlebih dahulu ya copy aja disini ya atau kita ketika aja yang manual root, get id, ini untuknya get id kemudian edit mahasiswa kemudian kemudian tulis controllernya dan edit ya fungsinnya fungsin edit ya kemudian ini untuk aksi update-nya root kalau update pakainya post ya post kemudian edit update mahasiswa update mahasiswa kemudian id gini ya oke dan ambilkan controllernya fungsinnya fungsin update oke, selesai ini adalah URL untuk menampilkan form edit dan melakukan aksi update data mahasiswa oke, setelah membuat sebuah URL-nya langkah selanjutnya adalah buat controller untuk aksi edit dan update oke, masuk ke app kemudian http controller kemudian pilih yang mahasiswa controller ya sesuai dengan URL ini oke, selanjutnya masuk ke app kemudian http dan pilih yang mahasiswa controller ya kita buat function untuk edit dan update-nya ini rapikan dulu dan public function function edit ya edit itu untuk menampilkan form-nya pakai fungsi request ya request request kemudian id jadi oke dan kita ambil data dari apa namanya mahasiswa sesuai dengan id-nya untuk id disini saya menggunakan file dari name ya tuliskan mahasiswa where name id ya kemudian pakai fungsi first ya atau teman-teman juga bisa menggunakan apa query builder dengan langsung pakai fungsi biasa select bintang from mahasiswa where name sama dengan id atau bisa menggunakan query builder seperti ini eh menggunakan elupine seperti ini kemudian kita click tune ke view ke view mahasiswa mahasiswa edit ya mahasiswa edit kemudian compact data oke untuk edit selesai kemudian kita membuat untuk controller atau fungsi update update public function update request juga karena ada fungsi requestnya edit juga kalau kita akan ngeget edit juga kemudian disini tambahkan data sama kayak yang di atas mahasiswa where name id kemudian disini ditulis first ya oke kemudian disini datanya karena yang akan disimpan itu sama dengan data tambah ini di copy saja langsung semuanya di fungsi tambah sampai sini bahkan sampai sini ini sama semuanya terpastikan di bawah sini oke nanti kita akan save atau mengedit cuman dari data name sama dengan id ini ya kemudian ini dicanti di update nanti redirect ke mahasiswa oke mungkin ini terkait dengan pembuatan controller edit dan update nya sebelum kita masuk ke from edit kita buka dulu ya yang mahasiswa dotit nya untuk button nya kita sesuaikan nah button nya ini kan masih belum ada link nya kita buat link nya oke ini hanya ditaruh di bagian bawah button dulu bagian sini kemudian ini ketikan url nya url kemudian id di depan url url terus value id ya value eh name pakainya name karena gak ada id nya value name kemudian titik ya ini tulis mahasiswa edit atau edit mahasiswa edit mahasiswa edit mahasiswa mahasiswa oke selesai kemudian kita buat kita cek dulu ya apakah sudah benar kita refresh oke untuk tahu cara eh untuk tahu benar atau enggak nya teman-teman bisa sorot di aksi ubahnya tombol ubahnya nah kemudian perhatikan di link bagian sini ya yang akan dikeluar nah ini sudah sesuai dengan name nya ya 0 1 0 0 1 1 0 1 ah sorry 1 0 1 kemudian 1 0 2 kemudian 1 0 3 muncul di sini ya tadi oke oke kalau sudah kita langsung buat from nya karena from nya itu hampir sama dengan from tambah ini tinggal di save as aja tinggal di save as kemudian kita ganti dengan mahasiswa edit ya mahasiswa edit sesuai dengan tadi yang di return view nya ini kemudian url nya diganti simpan data ya tadi ya simpan data kemudian disini data ya data name gini ya kita cek dulu ya eh sorry ini belum selesai ini dihapus ya karena gak ada aksi select ini dihapus aja sorry kita sort dulu ya div nya sampai dengan ini dihapus sampai dengan label nya ini oke kemudian eh ini yang value alt name ini dikanti bukan alt name tapi data name data name oke sama yang lainnya juga ini data ini data nama berarti ya data nama kemudian ini data tanggal lahir kemudian ini data program study ya data program study oke oke saya kira sudah ini oh ini bukan simpan update mahasiswa update mahasiswa oke kemudian di linkan ke data nini siap selesai harusnya klik coba ubah nah benar kan ini kemudian coba kita ubah salah satunya ya misalnya ini as 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 atau bukan es oh jangan ini kan masih mahasiswa ya satu enggak ini kan di teknologi informasi aja teknologi informasi sebenarnya kita klik simpan oh ya sebelum sorry sorry sebelum ini masih error ya karena jadi untuk default dari Laravel sendiri untuk update biasanya menggunakan file id sedangkan kita menggunakan file name kemudian bagaimana cara untuk agar name ini menjadi primary juga di modelnya kita ganti oke kita masuk ke kelas atau model mahasiswa di yang kemarin kita buat ya mehosiswa.php ini di bagian ini http kemudian tuliskan disini protect primary key primary key ya primary keynya tulis name terklarasikan disini simpan kita coba ulang lagi ya teknologi informasi kita klik simpan oke berhasil ya emang awad dasari teknologi informasi oke untuk itu adalah cara untuk membuat from edit edit dengan apa ini ya ubah tata dengan halaman baru selanjutnya kita buat ubah tata dengan modal ya kita cari dulu desain modal di wetry school kita cari ya modal wetry school wetry school tapi biasanya itu mencarinya disini oke dan kita cari yang wetry school modalnya saja kita cari yang large aja ya yang besar oke kemudian kita copykan ah buttonnya ini copy buttonnya kita taruh di bagian di awal ya di mahasiswa dot bleed ya mahasiswa dot bleed kemudian kita taruh di samping ubah ini ya disamping sini tas dekat kemudian kita ganti disini modal ubah itu modal ubah ya kemudian target modalnya ini bisa diganti modal ubah kemudian disini di deklarasikan ke primiringnya ya name data value value name value name seperti ini oke selesai kemudian kita pastikan yang jadi modalnya ya ini modalnya di copy sampai dengan ini ya sebelum body dan kita pastikan di bagian paling bawah sebelum end section pastikan kesini oke kemudian ya kita for each kan ya ditaruh di bagian atas sini kali pas tekan kemudian di bagian paling bawah end for each tutup ini diganti edit data mahasiswa ya data mahasiswa kemudian yang main modal ini kita ganti sesuai dengan yang tadi yang tadi kita ubah modal ubah modal ubah kemudian di kasih name ya value name oke selesai kemudian di modal body ini kita edit sesuai dengan from yang akan kita masukkan ya masukkan yang di masuk edit ini kemudian pastikan saja dari di bawah card body ya di bawah core body nah berarti from ini sampai dengan ini ya oh tambah datanya tadi boleh edit ini edit kita kita temui siswa oke dan pastikan di bawah modal body yang kita pastikan oke karena kita pemanggilan ini dengan value maka yang data ini kita ganti dengan value value kemudian nama juga ganti value kemudian tanggal lahir ganti value dan program CD ganti value oke saya kira sudah ya oke coba kita run ya coba kita kesini kita refresh masih ada yang oh iya ini ini coba ke atas ya ini bukan data tapi pakainya value dan refresh lagi oke sudah selesai modal ubahnya wah jelek tampilannya kita ubah dulu ubah ini jangan button LG tapi button biasa yang default kemudian ini akan di primary saja primary refresh oke coba ya kita ubah yang hari setiasa di misal kita ubah muncul ini nanti ini bisa teman-teman sesuaikan ya sama kebetulan oke coba kita ganti dengan hari setiasan di saat A gitu ya coba kita simpan udah berubah oke coba kita bagusin ya tampilannya ini edit mahasiswa cari edit mahasiswa dimana ini ya ini buttonnya dihapus aja sepertinya sudah coba ya kita refresh dulu oke kemudian nah ini udah lumayan kan udah bagus oke yang penting aslinya sudah berhasil mungkin itu terkait dengan bagaimana cara mengubah mengedit dan mengupdate udah best dengan Laravel terima kasih selanjutnya nanti akan saya jabarkan tutorial cara menghapus data di Laravel jadi bukan cuma hapus satu rekod tapi nanti beberapa rekod dengan nanti ditandain centang atau checkbox untuk tutorial berikutnya oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih